Dan itu gak main-main bahwa kesaksian kita Kesaksian kita, seseorang ini ahlil khair ketika meninggal dunia Itu diperhitungkan sama Allah Bisa jadi sebab orang itu dihampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam syurga Karena kesaksian kita Perkara dia punya kesalahan sama Allah, Allah akan mengatakan Dia sebenarnya punya salah sama aku, tapi aku malu Hamba-hamba aku bilang dia orang baik, masa aku siksa dia Aku maafkan dia Karena dari itu Dalam riwayat yang mungkin sering kita dengar Rasulullah pernah Ada satu jenazah lewat Dan sahabat Sahabat-sahabat memuji jenazah itu Rasulullah mengatakan apa? Wajabat Ke syurga ini jenazah Begitu juga ada jenazah yang tidak baik Kata Rasulullah, wajabat ke neraka Sahabat bertanya Rasulullah Kok bisa begitu? Kata Nabi Kalian adalah saksi-saksi mata Allah Di muka bumi Allah perhitungkan kesaksian kalian Karena dari itu perlu kita untuk menjaga nama baik Gajah mati meninggalkan Gading Macan mati meninggalkan Belang Itu waktu Berarti udah tua nih kita yang jawab ya Sekarang udah jarang dengar kita kayak begitu Jaman kita masih kecil dulu tuh Mungkin anak-anak sekarang gak tau kayak begitu ya Manusia mati meninggalkan Nama Bagaimana? Meninggalkan akun Oh itu penting tuh Meninggalkan akun Akun ini banyak banget Ada akun palsu juga Allah serem ya Serem tuh Meninggalkan Nama Kalau bisa meninggalkan nama yang baik Usahakan Targetkan Gimana caranya Saya meninggal dunia Meninggalkan nama yang baik Karena itu penting Bukan untuk Ria bukan Tapi salah satu jalan Untuk menuju ke syurga Itu banyak Banyak jalan menuju ke syurga Salah satunya itu Dan ini diminta Sama Nabi Ibrahim A.S Nabi Ibrahim doa sama Ya Allah Jadikanlah nama akun Nama yang baik Untuk orang-orang Dilisan orang-orang Yang datang nanti Pada akhir Dan sampai sekarang Nabi Ibrahim namanya selalu baik Dan selalu kita baca Selalu kita baca Selalu Selalu kita ingin Seperti itu Perlu kita untuk Menjaga nama baik Itu perlu Karenanya Klarifikasi itu sunnah Klarifikasi adalah Salah satu sunnah Nabi Muhammad S.A.W Jangan sampai orang Salah paham sama kita Karena kita tidak Klarifikasi Padahal kita tidak Berbuat salah Itu diperlukan Pernah satu saat Rasulullah S.A.W Berjalan dengan Salah satu istrinya Ya Yang kemudian Ketika Nabi jalan Ada dua orang sahabat Lewat Melewati Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah S.A.W Berkata Ala risulikumah Sebentar Kalian berdua sebentar Innaha Sofiyah Ini Sofiyah ya Bukan orang lain Sofiyah bin Cihuyah bin Akhtob Salah satu istri Rasulullah S.A.W Satu-satunya istri Nabi Dari kalangan Yahudia Cucunya Nabi Allah Harun bin Imran Ini Sofiyah ya Kata ulama Ini menunjukkan Berarti istri Nabi Pakai cadar Ya kan Karena kan Nggak ketahuan orang Kalau pakai cadar Habib Muhammad bin Hussein Atau teman saya Kalau jalan sama perempuan Pakai cadar Tahu gak kalau itu istrinya Ada yang tahu Ya Nggak tahu itu mungkin Istrinya itu bagaimana Klarifikasi Ini Sofiyah Sahabat mengatakan Ya Rasulullah Kita tidak Artinya Engkau sampai harus menjelaskan Kita gak akan Suhudhan kepada Engkau ya Rasulullah Kata Nabi Inna syaitana Yajri min imdi Adam Majuradam Setan itu mengalir Dalam tubuh manusia Seperti aliran Mengikuti aliran darah Artinya 24 jam Di dalam tubuh kita Kapan ada selah Kita dibisikin Yang buruk Yang buruk Bisa suhudhan Kadang-kadang sedikit Tama Rasulullah Takut begitu Mungkin kalian tidak suhudhan Tapi aku tutup Selah untuk suhudhan Barang siapa yang tidak menjauh Daripada Sangkaan-sangkaan yang buruk Maka Jangan salahin orang Kalau orang suhudhan sama kita Kitanya memposisikan diri Di tempat yang buruk Jangan salahin orang Makanya klarifikasi Jadi klarifikasi itu Sunnah Kalau kita dituduh A Bilang Saya tidak melakukan itu Dan saya tidak melakukan itu Ngomong jangan diam Itu sunnah Nah makanya Perlu Salah satu cara Menjaga nama baik Jaga nama baik kita Supaya orang menyaksikan kita Ahlil khair Tentunya jangan sampai Melewat batas Amperia tentunya ya Itu pinter-pinter kita Sebagai hamba Allah Gimana caranya ngatur Bedain Mana caranya Sebenarnya jadi orang baik Asal jangan musik orang Sudah cukup Selamat menikmati